Halo Mangatun Lovers, Etty Sulistiyawati hadir kembali untuk membacakan cerita berjudul Dipaksa Menikahi CEO, karya penulis Khairin Nisa. Semoga Anda semua berkenan, kita akan menyimak bersama-sama. Bab pertama berjudul Sebuah Awal. Sial, Pak Hari kenapa telat menjemputku? Gerutu Keila pada supirnya sembari melihat jam tangannya yang menunjukkan jam 13.30. Cuaca di kota B saat itu sedang panas. Debu-debu di jalanan terlihat bertaburan tertiup angin kencang dan menerpa tubuh kecil Keila yang berdiri di halaman sekolahnya dengan wajah yang ditekuk. Keila berjalan dan mengarahkan pandangannya ke setiap sudut parkiran. Mata Keila terlihat mencari-cari keberadaan mobilnya, namun tetap saja tak ditemukan mobilnya di halaman parkir sekolahan. Bahkan, sekolah pun mulai terlihat sepi dan sunyi karena hampir semua murid sudah pulang. Karena bosan menunggu hampir setengah jam, Keila segera keluar dari gerbang sekolahnya hendak mencari camilan untuk mengganjal perutnya yang sudah mulai lapar. Namun dari kejauhan, Keila mendengar suara seorang laki-laki dan perempuan yang sedang bertengkar. Karena penasaran, Keila mencoba mendekati asal suara tersebut. Dilihatnya seorang pria ganteng yang tidak Keila kenal itu sedang menindas kekasihnya yang terlihat cantik dan molek. Sayang, tolong jangan tinggalkan aku. Rengek wanita cantik tersebut dengan menangis terseduh-seduh. Memohon pada kekasihnya agar mengabulkan permintaannya. Pria yang terlihat dingin dan arogan, Ternyata pria tersebut bernama Martin Kuang, pengusaha di kota B. Aku tidak akan luluh dengan air matamu itu. Bentak Martin pada kekasihnya dengan membelakangi kekasihnya itu. Mungkin wanita tersebut sangat mencintai Martin, Hingga dirinya rela ditindas dan dipermalukan di pinggiran jalan kota B yang sangatlah ramai di siang hari itu. Dan terlihat beberapa pejalan kaki dan pengendara lainnya sesekali melirik ke arah sepasang kekasih itu yang terlihat masih berseteru. Aku akan melakukan semua yang kamu mau sayang, Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Ucap wanita tersebut dengan wajah memelas dan terlihat sesekali menyeka air matanya yang jatuh di kedua pipinya. Namun Martin masih saja tak bisa luluh dengan rayuan kekasihnya itu. Karena Martin tahu dengan sangatlah jelas jika wanitanya itu hanya menginginkan hidup mewah saja. Karena Martin selalu memanjakan dan memenuhi kebutuhan setiap kekasihnya. Pergilah dari hadapanku. Aku tidak pernah memakai gadis yang sama lebih dari satu minggu. Bentak Martin dengan tatapan tajam dan terlihat begitu arogan dan tak memiliki sedikitpun belas kasih. Keila semakin tak tahan melihat orang lain ditindas seperti itu. Keila langsung mengambil langkah panjang menghampiri Martin. Om! Bentak Keila sembari melangkah mendekati Martin. Pelak! Karena tak bisa menahan emosinya, Keila pun melayangkan satu tamparan keras di pipi Martin Kuang. Walaupun itu bukan urusan Keila. Namun Keila tetap merasa harus ikut campur. Karena tak ingin melihat orang lain disakiti di hadapannya. Dengarkan aku om, apa bagusnya dirimu memperlakukan wanita seenak jidatmu. Maki Keila dengan darah mendidih seperti lahar gunung yang baru saja memuntahkan cairan panasnya. Gadis berani sekali kamu menamparku. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Ucap Martin dengan balas melotot. Keila memang tidak mengenal Martin. Namun menurut Keila, tindakan Martin tidaklah benar berbuat semena-mena terhadap perempuan yang lemah. Hingga membuat Keila harus ikut campur dalam masalah tersebut. Tentu saja aku tahu. Jawab Keila dengan sangat jutek. Kamu adalah pria sombong, angkuh, tidak terlalu tampan dan juga yang paling penting tidak punya sopan. Sindir Keila pada Martin sembari menghitung dengan jarinya. Martin tersenyum kecut mendengar ucapan Keila. Karena baru kali ini ada orang yang berani bicara kasar padanya. Dengan wajah merah padam, Martin mencoba menekan emosinya. Adik kecil kamu tidak tahu siapa pria ini. Ucap Lani kekasih Martin kuang pada Keila dengan nada memperingatkan Keila. Kakak cantik, tentu saja aku tahu siapa pria ini. Jawab Keila pada Lani lirih. Jika dilihat dari penampilannya yang terlihat rapi dan dengan bentuk tubuhnya yang six-pack, dia pasti seorang pria malam. Ibu Keila pada Lani sembari menatap tajam ke arah Martin dengan alis hampir menyatu. Martin pun semakin marah mendengar ucapan yang keluar dari mulut Keila. Dan cuaca di siang hari itu semakin panas karena pertengkaran mereka tak juga berhenti. Hingga terlihat beberapa kali Keila dan Lani terlihat menyeka peluh di jidatnya yang dengan perlahan mulai jatuh membasai pipi mereka. Berani sekali kamu berkata seperti itu? Teriak Martin dengan rahang mulai mengeras. Kenapa aku tidak boleh berkata sesukaku? Aku berkata pakai mulutku sendiri kan? Dan juga aku tidak meminjam mulutmu? Balas Keila dengan melotot ke arah Martin. Adik kecil ku mohon hentikan. Aku akan meninggalkan kekasihku itu. Bisik Lani lirih mencoba menenangkan Keila. Kakak benar sekali. Kamu terlalu cantik dan terlalu baik buat pria jelek sepertinya. Sindir Keila pada Martin dan menyetujui keputusan Lani. Kakak akan mendapatkan pria yang kaya dan jauh lebih baik dari om jahat sepertinya. Imbu Keila menyindir Martin untuk yang kesekian kalinya. Hei gadis kecil berani sekali kamu memanggilku dengan sebutan pria malam. Kata Martin sembari menatap tajam ke arah Keila seakan mau menerkam gadis dihadapannya itu. Jika bukan pria malam lalu apa? Bukannya kamu sendiri yang bilang jika kamu tidak pernah memakai wanita yang sama lebih dari satu minggu? Tanya Keila dengan lantang dan bertolak pinggang pada Martin. Tuhan tolong maafkan aku dan adik kecil ini. Aku tidak akan muncul dihadapanmu lagi setelah hari ini. Ucap Lani pada Martin dengan nada suara bergetar dan wajah memelas. Keila tak terima Lani meminta maaf kepada Martin. Karena menurutnya Martinlah yang harus meminta maaf pada Lani. Kakak kamu tidak salah kenapa kamu minta maaf dengan laki-laki sepertinya. Sahut Keila pada Lani dengan wajah terlihat sangat kesal. Dia adalah Martin Kuang. Jangan cari masalah dengannya. Cepatlah minta maaf padanya. Perintah Lani pada Keila dengan raut wajah terlihat sangat khawatir. Buat apa minta maaf pada pria malam sepertinya? Ucap Keila dengan nada terdengar sangat judes sembari membuang mukanya. Pergilah aku sudah tidak ada urusan denganmu. Perintah Martin sembari menatap tajam ke arah Lani. Lani yang ketakutan pun langsung mengambil langkah panjang dan pergi meninggalkan Keila dan Martin di pinggiran kota yang mulai terlihat sepi itu. Karena sudah mulai jarang ada kendaraan yang melintas di siang itu karena cuaca mulai mendung. Kakak hati-hati. Ucap Keila sembari melambaikan tangannya pada Lani. Ketika Martin hendak memberi peringatan pada Keila, di waktu yang tepat pula sopir Keila datang menghampiri Keila. Dengan terburu-buru karena merasa bersalah membiarkan Keila menunggu lama. Nona Keila, maaf saya telat menjemput Anda. Ucap Pak Hari, sopir Keila sembari membungkukkan badatnya. Lama sekali aku menunggu Pak Hari datang. Untung saja ada yang menghiburku barusan hingga aku tak merasa bosan. Sahut Keila dengan menyunggingkan sebelah senyumnya sembari melirik sinis ke arah Martin. Ayo Pak kita pulang, aku sudah lapar sekali. Tapi ajak Keila pada Pak Hari sambil mengelus pelan perutnya yang terlihat rata itu karena belum diisi makan siang. Permisi Tuan, saya pergi dulu. Pamit Pak Hari pada Martin sembari membungkukkan badannya memberi hormat. Hayolah aku lapar dan jangan menghinaku dengan memberi hormat pada orang tak dikenal. Seru Keila dengan raut wajah donggol sembari membanting keras pintu mobil. Bersambung listeners, don't go away, stay tuned, I will be back. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.